Terima kasih telah menonton untuk memberikan yang terbaik bagi para lansia utamanya bagi para lansia dari kalangan menengah ke bawah Langkah positif ini pun mendapatkan apresiasi dari Puskesmas Kamal karena selaras dengan program Puskesmas Kamal yang berkomitmen terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kejamatan Kamal khususnya para lansia yang ada di kejamatan Kamal baik dari sisi kesehatan maupun dari segi ekonomi Kapus Kamal menyatakan kegiatan loncing pasyandu lansia yang merupakan Perdana Diayasan Darunajah Kamal ini sudah berkoordinasi dengan Puskesmas Kamal dan langkah awal yang dilakukan Puskesmas Kamal akan memberikan pelatihan manajemen agar kegiatan pasyandu lansia berjalan dengan baik Kemudian secara kontinu akan melakukan observasi langsung agar kesehatan para lansia di kejamatan Kamal dapat sehat sesuai standar WHO yaitu di mana kesehatan para lansia dapat terpantau dengan baik dan apabila ada keluhan kesehatan dapat dideteksi sejak dini Untuk kegiatan loncing posyandu lansia memang untuk Yayasan Darunajah ini memang perdana dan sudah berkoordinasi dengan kami tim Puskesmas sehingga langkah awalnya kami mengadakan suatu pembina lalu setelah manajemen setelah manajemen sudah tertata langkah baru kami mengadakan suatu prosing di Darunajah ini Langkah-langkah ketika depan mudah-mudahan para lansia yang ada di kejamatan Kamal khususnya di naungan Darunajah ini ini nanti kedepannya betul-betul sesuai dengan harapan WHO yaitu sehat menurut WHO itu bagaimana kedepannya betul-betul terpantau kesehatannya karena sudah lansia ini semua kondisi kesehatannya sudah belum sebabnya dari itu kami mengadakan suatu observasi langsung ada suatu observasi langsung yang kesehatan kebutuhan lansia ini betul-betul dikondisikan oleh tim Puskesmas dan berpisah sama dengan tim Darunajah ini ini betul-betul terawasi nanti dan terdeteksi sedilih mungkin sedangkan Ketua Yayasan Darunajah Kamal mengatakan setelah dua tahun yayasan ini didirikan barulah Pia Yayasan mencolek pemerintah dan Alhamdulillah melalui program lansia ini bantuan dari pemerintah mulai ada salah satunya support langsung dari Puskesmas Kamal dan Kemensos barulah yayasan ini mengelola program-program pemerintah bagi lansia seperti memberikan kebutuhan dasar para lansia terapi psikologi, perawatan sosial dan dukungan keluarga bagi para lansia setelah Yayasan ini dua tahun pendirian barulah kita mencolek pemerintah Alhamdulillah ketika kita sudah melayani lansia ini pemerintah memberikan bantuan ini salah satunya Puskesmas Kamal sudah men-support Kementerian Sosial juga memberikan hubungan yang luar biasa dari situlah kita mengolah semua program yang dicanangkan pemerintah Alhamdulillah baru dari kebutuhan dasar untuk para lansia ini ya kalau yakni memang tidak ada bantuan dari pemerintah nah kalau lansia ini memang Alhamdulillah Kemensos hadir di tengah-tengah kita memberikan kebutuhan dasar terapi psikologi, perawatan sosial, dukungan keluarga kita sampaikan semua program ini tuntas Alhamdulillah empat bulan dan ini sudah bulan kelima kita sudah menentas Dalam lonceng ini pula Puskesmas Kamal juga memberikan bantuan perlengkapan kesehatan seperti cairan disinfektan vitamin dan pelindung wajah untuk para lansia Pusianulansia Yayasan Darunajah Kamal merupakan Pusianulansia yang ke-10 yang ada di Kecamatan Kamal sehingga diharapkan nantinya dengan adanya pembinaan dari pihak Puskesmas Kamal semakin banyak Pusianulansia di Kecamatan Kamal Muhammad Zahid, CTV